Menurutnya fenomena hujan deras di musim Kemarao yang terjadi beberapa waktu terakhir merupakan akibat perubahan atmosfer skala regional. Sementara akibat diguyur hujan deras sejumlah wilayah Jabodetabek dilanda banjir. Banjir melanda perumahan di kawasan kecamatan Pondok Aren, Tangrang Selatan, Banten, Sabtu sore. Banjir terjadi setelah air kali angke meluap. Ketinggian air mencapai 70 cm. Imbas hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu siang membuat tujuh RT di permukiman padat di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir ROPS sekira 30 hingga 50 cm. Sementara itu banjir yang mengenangi Jalan Kemang Raya Jakarta Selatan Sabtu siang membuat pemotor melintas di trotoar agar mesin kendaraan mereka tidak terendam air dan mogok. Sedangkan banjir di Jalan Raya Kalimalang di bawah kolong Jalan Tolingkar luar Jakarta, Kota Bintang, Kota Bekasi, Jawa Barat menimbulkan kemancetan. Banjir terjadi akibat luaman sungai Kalimalang yang debitnya bertambah dampak dari hujan deras. Sementara itu badan meteorologi dan geofisika menyebut hujan deras yang turun di musim kemarau terjadi karena adanya fenomena atmosfer skala regional yang membuat pola perubahan cuaca. Disebabkan oleh adanya dinamika atmosfer skala regional yang memang cukup signifikan. Di antaranya termonitornya aktivitas NGO atau Median Julian Oscillation. Nah NGO ini bisa mempengaruhi pola cuaca dengan meningkatkan kemungkinan adanya periode hujan yang lebih intens atau memang tidak biasa selama musim kemarau. BMKG memperkirakan hujan deras disertai angin kencang akan terus terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari ke depan. Tim Liputan melaporkan.